Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini saya mau meluruskan sedikit ini. Jangan sampai bangsa Indonesia yang menonton ini tiba-tiba oh begitu gitu ya. Yuk kita lihat ya. Jangan tanggung-tanggung deh kalau mau 135 Masehi. Gimana kalau 1978 sebelum Masehi? 1978 sebelum Masehi. Lahirnya Nabi Ibrahim di Babylonia. Yang kemudian Abraham kalau kata orang Kristen. Avram kalau kata orang Ibrani. Ibrahim kalau kata orang kita adalah orang yang sama. Kemudian dia pindah dari Irak tanah orang Arab. Kemudian pindah kemana? Ke Hebron. Lalu kemudian dia bertemu dengan Sarah. Dan kemudian bertemu dengan Hajar. Dari Hajar kemudian akhirlah Ismail. Dari Sarah kemudian akhirlah Ishaq. Apa agama Nabi Ishaq? Apa agama Nabi Ismail? Apa agama Nabi Ibrahim? Apa yang ditinggalkan? Kelihatan yang ditinggalkan oleh Ibrahim adalah Masjid Al-Aqsa untuk Nabi Ishaq. Dan Masjid Al-Haram untuk Nabi Ismail. Sampai disini sudah jelas. Kemana Kristen? Belum ada Mbak. 325 Masehi. Hintar Pak. Dengar Konstantinus nanti. Di Konsili Nisea. Yahudi udah ada? Belum ada Mbak. 930. When King Solomon died. Divided Kingdom of Israel. Baru pecah dua kerajaan Israel ketika Nabi Sulaiman wafat. Kalau mau cerita jangan tanggung-tanggung. Sejak awal manusia aja saya bisa ceritain sekarang. Jangan tanggung-tanggung. Dura sih kita gak cukup Mbak Beko. Sangat komprehensif ya seperti ini. Kemudian setelah Nabi Allah Ishaq memiliki anak. Anaknya dikursi nama Israel alias Yaakub. Israel, Isra berjalanan il Tuhan. Ishaqil namanya Ishaqil. Ishaq menggembirakan. Il Tuhan. Tuhan menggembirakan aku. Ismail namanya Tuhan mendengarkan aku. Ismail mendengar il Tuhan. Oke itu bahasa Ibrani semua. Tapi tolong perhatikan. Apa agama Nabi Yaakub? Yaakub punya 12 anak. Rubain, Simon, Levi, Yahuda, Ishaqar, Zebulun, Gad, Akhet, Dan, Naftali, Yusuf, dan Benyamin. Anak keempat ini yang menjadi masalah nanti di kemudian hari. Mereka masih beragama Islam. Belum ada agama Yahudi. Dan mereka semua Bani Israel. Bani Israel adalah Muslim. Kemudian Nabi Yusuf kemudian pindah ke Mesir. Dan kemudian dilanjutkan oleh Nabi Musa. Mungkin disebut oleh Moses. Dilanjutkan Nabi Joshua atau Nabi Yusha bin Nun. Kemudian Yusha bin Nun berhasil. Masuk kembali. Itu Israel masih benar. Israel masih bangsa yang terpuji. Israel itu ditinggikan oleh Tuhan. Oleh Allah. Itu masih benar. Tapi ketika King Solomon mati. Dari Yusha bin Nun kemudian Nabi Yaakub. Kekeliruannya berada di mana? Kekeliruan. Ini bukan kekeliruan. Penyelewengan dia ada di mana? Dari awal muasal. Ketika dia membangkang dengan Nabi Musa. Nabi Musa memaafkannya. Kemudian sampai Nabi Musa. Nabi Yusha bin Nun berhasil membawa kembali ke tanah Palestina. Karena yang disucikan. Tanah yang dijanjikan. Kemudian ketika Nabi Sulaiman wafat. Baru divided kingdom of Israel. Baru pecah dua. Satu Judea. Kemudian satu yang Israel. Israel masih Islam. Kenapa masih Islam? Karena sampai Nabi Isa AS. Masih memegang agama Islam. Sedangkan Judea membunuh para Nabi. Yahudi membunuh para Nabi. Nabi Sam'un. Nabi Samuel. Nabi Jahkaria. Nabi Yahya. Semua dibunuh. Bahkan Yahudilah yang menuduh. Bunda suci Maria. Berzina dan kemudian memiliki anak haram. Dari situ Bia posisinya Bia. Lihatlah bangsa ini dari awal. Mualah emang tukang membangkang. Lah kok ada orang yang membela Israel. Padahal PBB sudah mengutuknya. Bangsa kita nih. Bangsa kita deh. Presiden Jokowi. Buretno. Dengan diwakil oleh Pak Muldoko. Oleh Pak Fadjur Rahman. Udah jelas loh Pak. Arahnya kemana tuh udah jelas. Ikut serta menetikkan keteriban dunia. Yang terjadi apa sekarang? Lah kok masih dibela gitu loh. Oke. Pak Ponto. Untuk menjawab ini. Ada pertanyaan yang mungkin cukup berkolelasi. Dari pertanyaan netizen. Kicau sahabat di Twitter. Kenapa wilayah negara Palestina. Dari tahun sebelum 1947. Hingga kini selalu mengecil. Berapa sebenarnya luas wilayah negara Palestina sesungguhnya. Bukannya menghilangnya sebagian besar wilayah Palestina itu. Karena memang kedatangan Israel untuk menjajah. Jadi begini. Memang kita tidak bisa melihat Israel itu. Sejak tahun 48 ke sini. Kita melihat bagaimana karakter dia yang terbentuk akibat adanya penyiksaan. Ada dua masalah. Ketika saya tanya. Ada dua yang membentuk dia. Yaitu bagaimana mereka dihajar Romawi. Kemudian bagaimana dia dihajar lagi oleh Jerman. Dua ini membentuk dia menjadi dinosaurus saat ini. Bagaimana dia dengan kekejaman. Kekejaman-jaman itu. Kita melihat sekarang kejam. Biadab. Tapi zaman itu kan tidak. Dia memang karakter ya. Zaman dia karakter dia begitu. Sehingga sekarang. Ketika dia diganggu. Ya kekejamannya yang pernah dia rasakan. Itu dia ulangi lagi. Maksudnya diganggu karena posisinya kalau yang sekarang Pak Sulaiman. Kan yang menyerang terlebih dahulu adalah Israel. Yang menyerang terlebih dahulu Israel ke Gaza. Apapun kalau dia diganggu dengan karakternya yang dia yang sudah terbentuk. Dia akan hajar. Kita bilang biadab kita bilang. Ya silahkan aja kamu bilang begitu. Saya adalah saya. Itulah dia. Nah tahun 47. Ketika tahun 47. Pemisahan. Oke. Dia diserang kan. Langsung diserang lima negara tadi. Apa yang terjadi? Ketika diserang. Ya dia balik. Dia menang. Menang apa? Sambil duduki. Kita bilang okupasi. Dia bilang tidak. Zaman dulu saya. The winner takes it all. Jadi karakter apa yang terjadi di zaman dulu. Masih dipakai sampai hari ini oleh orang Israel. Baik. Bapak lihat. Bapak mungkin punya teman di Amerika. Ambil telepon. Bagaimana demo di Amerika. Di seluruh bagian di Amerika sebentar. Bapak punya telepon. Bapak telepon yang di Eropa. Inggris. Perancis. Jerman. Bagaimana demo mereka. Mereka ini udah menentang. Gitu loh. Jadi. Tidak ada pak. Justifikasi. Karena dulu disakiti. Sekarang boleh. Ujung nih. Ujung ini sebenarnya. Tadi kepotong pak. Kepotong. Ketika Nabi Isa kemudian diangkat. Kemudian Nabi Muhammad. Kemudian melanjutkan risalah. Dilanjutkan Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khotob. Membuat suatu perjanjian. Namanya Waqda Qomariyah. Apa itu? Orang Islam boleh tinggal disitu. Catat. Orang Kristen boleh tinggal disitu. Dan Umar bin Khotob. Tidak boleh mengganggu gereja. Atau sinagoga. Atau mengganggu salib. Damai pak. Sampai kapan? Mulai 646. Damai sampai 1095. Datangnya Crusader. Sampai kapan? Mereka melakukan pembunuhan. Sampai 1187. Dengan datang Sultan Saladin Al-Ayubi. Sampai kapan? Dari mulai 1187. Gak tanggung-tanggung nih pak. 1187 sampai 1148. Tidak ada konflik. Konflik mulai 1948. Konflik itu pak yang mesti kita kembalikan. Jadi kalau mau balik-balik sejarah. Jangan nanggung-nanggung. Kembalikan dulu dengan porsinya. Damai. Tentram. Dengan Waqda Qomariyah. 1187. Sultan Saladin Al-Ayubi membuat perjanjian baru. Namanya perjanjian Ramallah. Apa isinya? Islam. Silahkan ibadah di masjid. Kristen. Silahkan ibadah di gereja. Yahudi. Silahkan ibadah di sinagoga. Damai semuanya. Sampai bangsa terkutuk. Itu memproklamikan. Bukan memproklamikan kemerdekaan. Itu namanya dia dijajah. Tapi sampai dia mendapat legitimasi dari PBB untuk mencaplok. Oke. Silahkan. Dengan argumentasi PBB. Tapi sekarang. Habis pak. Habis. Tidak sampai 20 persen pak. Saya tahu persis. Saya tiap tahun datang ke sana. Rutin gitu. Coba sambil kita tampilkan peta-tata dari Pak Mahfud tadi ya peta. Bisa dijelaskan sedikit Pak Mahfud. Bisa menanggapi juga petanya coba kita tampilkan coba ya. Pak Monik sambil menanggapi apa kata Mbak Be tadi? Mbak Monik sambil melihat peta ini. Pak Mahfud boleh. Mikrofonnya bisa digunakan. Sebelum Pak Mahfud saya sedikit lagi. Pak ini udah gak ada pak. Ini yang hijau udah gak ada. Tinggal di Gaza doang sedikit. 2020. 2020. Enggak ini 2020 udah enggak. Boleh sambil ditunjuk Be? Boleh sambil jalan? Maafkan. Sambil berdiri Be boleh Be? Yang tadi Ibu Monik bilang. Ini dipegang oleh Yordan. Dari mana sumbernya? Kami itu kesusahan masuk ke sana. Kenapa? Karena dipegang oleh Israel. Di wilayah mana? Di wilayah Yerusalem. Israel yang membukakan pintu. Kapan pintu ditutup? Loh kamu ibadah di Gituin? Suka-suka dia Pak. Saya bersumpah demi Allah di depan forum. Di depan masyarakat Indonesia dan siapapun yang melihat. Kami Pak Itikaf di usia ditendang Pak. Memang ada video di situ. Bahkan Mbak Be Hai kan informasinya sempat ditahan juga oleh polisi Israel. Sempat ditahan sehari ketika seorang Indonesia baru kemudian dilepas. Ribuan Pak. Seribu lebih anak-anak itu sudah sampai di sana dan di penjara. Mbak Be yang melihat langsung fakta di lapangan seperti itu. Bisa ditanggap. Ngerasain larasnya Israel di punggung kami kok. Saya menyarankan begini. Kalau memang terjadi pelanggaran oleh tentara atau oleh polisi Israel. Tentu saja mereka yang ada di wilayah tersebut pasti bisa membuat laporan. Gitu ya. Bentar jangan ter... Ini lucu Pak. Lucu loh. Bikin laporan apa. Di depan mata kepala. Dia laporan ke polisi. Laporan melaporkan sebagai korban. Biarkan saja orang membuka ayam sendiri gitu ya. Masa ia melaporkan. Benar dong. Gini gini gini. Ini yang masyarakat lihat cuma Yerusalem dan Gaza. Belum lihat di Hebron kan. Belum lihat perjalanan antara situ kan. Dalam 100 meter semua ada senjata kan. Oke karena durangnya kita memang tidak banyak Mbak Monik. Ini dulu boleh gak saya jelaskan ini boleh kan. Silahkan. Oke. Mbak Monik. Ya jadi gini. Terima kasih untuk kesempatan saya berbicara. Jadi kita harus belajar peta dulu kan. Peta yang dibilang peta historik Palestine tersebut sebetulnya adalah wilayah kerajaan Israel. Kerajaan Israel itu bukan kerajaan abal-abal. Lengkap sekali sejarahnya. Boleh berdiri mungkin Mbak Monik. Duduk aja ya. Boleh. Raja demi raja tercatat dengan rapi. Saya tidak mau masuk ke rana agama. Saya menghormati umat mayoritas di bangsa ini. Saya menghormati, menghargai. Karena itu saya dari tadi saya titik awal saya berbicara adalah resolusi PBB 181 ketika tanah tersebut dibagi dua oleh PBB. Mbak Monik. Nah karena itu ketika. Ini kenapa ini begini? Itu benar jawab aja dulu. Ini kenapa begini menurut Mbak Monik. Karena Trump Bapak judulnya saja itu rencana Trump. Perjanjian damai yang ditawarkan oleh Trump. Tetapi ditolak oleh Palestina. Jadi ngapain bahas tahun 2020? Loh. Siapa? PBB. Israel menerima. Arab Israel. Arab Palestina menolak. Mereka gagal menjadi negara. Yang menguasai gasa siapa? Mesir. Yang menguasai tanah di tepi barat siapa? Yordania. Silakan Bapak-Bapak protes ke Yordania dan Mesir. Oke berarti gambar ini kita dapat dari Pak Mahfud. Nah 1967 belum sampai disitu. Boleh satu menit aja. 1967 Israel diserang loh. Selama enam hari oleh lima negara. Kalau diserang dan dia bisa mengalahkan, merebut wilayah tersebut. Legal atau tidak? Tentu saja dalam masa itu legal. Kalau tidak Pak Mahfud, boleh langsung disambut saja? Ya. Sambil berdiri boleh, sambil jalan Pak? Sambil menunjukkan petanya Pak. Karena ini penting, kenapa kok bisa berubah? Jadi begini, mungkin Mbak Monik belum ke sini lagi setelah ini pecah-pecah seperti ini. Jadi yang disampaikan Mbak Monik, kita harus merujuk kepada resolusi Majlis Sebum PBB tahun 1947. Yang mana? Ini petanya. Kalau mau dibantah silakan, bantah PBB. Ini dokumen rasmi PBB. Sebentar Pak. Ini adalah wilayah Palestina, tetapi secara otoritas, itu memang berbagi dengan Israel. Nah, yang dimaksud oleh PBB, inilah wilayah yang hijau ini wilayah untuk bangsa Palestina. Pak Mahfud mungkin bisa dijelaskan yang berwarna hijau dan berwarna biru. Kemudian kan terjadi peperangan tahun 1948 setelah Israel mendeklarasikan negaranya, kemudian terjadi perang, beberapa negara terlibat. Lalu kemudian terjadi juga perang tahun 1967. Dan kemudian mulai mengecil wilayah Palestina, gitu ya. Dan kalau kita lihat existing sekarang, tahun 2020 sampai 2021, wilayah yang hijau ini semakin habis. Kenapa habis? Karena Israel, pemerintahnya, terus membangun pemukiman-pemukiman ilegal, sekitar 400 ribu orang di tepi barat, dan sekitar 200 ribuan pemukim baru di wilayah Yerusalem Timur. Sehingga kemudian, dan dibangun tadi, pagar-pagar Berlin baru, gitu ya. Dan tingginya dua kali dari pagar Berlin, Mbak B, ya. Dan ini yang membuat wilayah Palestina semakin habis. Nah, kenapa Gaza ini masih utuh? Pertanyaannya, kenapa Gaza masih utuh tepi barat kok sudah hancur-hancuran begini? Sisa 15 persen, Mbak Mbak B. Karena pemerintahan otoritas Palestina, dia tidak memiliki kekuatan militer, mengacu kepada perjanjian Oslo. Tetapi, di Gaza, karena tahun 2005, Israel menarik diri dari Gaza setelah intifado yang kedua, mereka memiliki kekuatan senjata yang mengakibatkan Israel tidak bisa mengokupasi ke dalam sini. Sebelumnya, tahun 2005, pemukiman baru yang ilegal ini dibangun di perbatasan. Tapi tahun 2007 dihancurkan, Israel menarik diri, makanya ini utuh. Dan inilah basis kekuatan militer Palestina sampai sekarang. Ini Palestina juga. Jadi kalau di sini, Masjid Akso diserbu, lalu orang di sini kok ikut-ikutan, ini satu bangsa. Sama seperti misalnya, di Jakarta, Masjid Istiqlal, tiba-tiba diserbu. Orang Madura di sana, berbonong-bonong membantu. Kenapa? Ya mereka sama-sama warga Indonesia. Saya sambahkan, lagi pula Pak Mahfud, ini sudah berkurang lagi. Karena sudah habis lagi. Karena kita ini, Pak. Ini saya sebutkan Trump Projected Plan, karena ini ada desain baru. Trump, kalau dia masih menjadi presiden, dia akan melanjutkan rencananya apa? Gaza ini akan diokupasi, lalu penduduk Gaza digiring ke Sinai, lalu kemudian diberikan ke Mesir. Jadi penduduk Gaza dijadikan wilayah Mesir, dibawa otoritas Mesir, lalu yang tepi barat yang sudah mulai habis ini, penduduknya akan digeser ke dataran tinggi Golan, di bawah otoritasnya Jordan. Ini sumber sudah jelas ya Pak Mahfud ya, sumber plen ini ya. Sisa penduduk Palestina yang tinggal 5 juta, dan wilayahnya tinggal 18 persen, dari tahun 47, ini mau dihabisi dibagi ke Yordan, dan dibagi ke Mesir, Palestina hilang bangsa dan negaranya, lalu Yahudi, dan negara Yahudi berdiri utuh di tanah. Unik Pak Sulaiman yang kita kasih kesempatan. Itulah rencana. Masih koma ya, saya beli peta di Israel, saya beli peta di Israel, batas sebelah utara itu, seluruh wilayah Libanon, batas sebelah timur itu, sampai daerah kursusan Iran, batas sebelah barat itu, seluruh Mesir, dan batas sebelah selatan itu, batasnya sampai di atas Riyad, Saudi Arabia. Itulah planning Great Israel, Israel Raya. Siapa yang bisa bantah? Ada petanya, silahkan beli di Australia. Oke, terakhir Pak Ponto. Saya mau tanggapi dulu ya, tadi Pak Haikal bilang, Israel itu sama dengan Islam juga, nah harusnya gak apa-apa dong, umat Islam Israel saat ini, tinggal di tanahnya sendiri. Israel beragama Islam, sampai kapan? When King Solomon died, divided kingdom of Israel, and they built Judaism as a new religion, Nah, kembali ke peta, saya pikir, saya kira, orang Indonesia harus paham betul, bahwa Gaza saat ini dikuasai oleh Hamas, yang adalah lawan politik dari pemerintah Fata, yang berkuasa di tepi barat. Dan Fata sudah setuju, untuk membagi wilayah tepi barat itu, menjadi tiga area, area A, B, dan C, area Israel hanya area C, dan itulah tempat pemukiman Yahudi berada di area C. Yang membagi itu bukan Fata dan Hamas, itu kesepakatan dalam perjanjian Oslo. Mereka mendapatkan Nobel perdamaian. Iya, itu perjanjian Oslo, bukan Hamas dan Fata duduk bagi-bagi wilayah tidak. Bukan, memang. Makanya saya bilang, gasa, gasa, dikuasai. Susah Mbak Monik, kalau Mbak Monik menyampaikan informasi, yang tidak utuh. Nah, makanya berikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Saya akan jelaskan. Salah. Loh, 93. Bagaimana Fata yang Hamas, yang bagi itu kan Oslo. Iya, justru itu. Yang menyetujui kesepakatan Oslo itu siapa? Fata kan? Dan areanya adalah, sekarang ini Fata itu berkuasa di mana? Di tepi barat. Benar gak? Gak ada Fata berkuasa di sana, Hamas berkuasa di sini, gak ada. Hamas menang pemilu tahun 2006, dan berkuasanya di Gaza. Jangan dibilang ini soal pengisahan negara. Pemilu di sana sama dengan Gokar, BGIP, Bapak-Bapak saya tanya, Presiden Mahmoud Abbas itu presiden beneran, atau presiden bukan beneran? Di perjanjian Oslo, pemerintahan Palestina itu disebut National Palestinian Authority. pemerintahan otoritas Palestina. Ini bukan negara, bukan government, tapi semacam pemerintahan yang mendapatkan otonomi untuk mengelola sebagian urusan di wilayah Palestina. Makanya disebut, negara Palestina yang dideklarasikan tahun 88, dan kemudian disahkan, diakui secara de facto mengelola wilayah berdasarkan perjanjian Oslo, itu dia belum menjadi negara yang berdaulat. Makanya... Tetapi bendera Palestina sekarang sudah berkibar di PBB sejak tahun 2015. Presiden Jokowi masih menyatakan, kita selama Palestina belum menjadi negara merdeka, kita akan terus berdiri memperjuangkannya. Kenapa? Pernyataan Presiden Jokowi mananya apa? Mananya beliau faham betul, syarat negara berdaulat, pemerintahnya harus utuh, itu belum dimiliki oleh Palestina. Itu penting. Dan yang kedua, kita jangan mengacaukan pikiran masyarakat, seolah-olah ada dua pemerintahan. Memang. Ada Gaza dan ada terlibar, tidak. 135 negara di PBB yang setuju itu, diabaikan itu. Pak Sulaiman pun untuk... Pak Sulaiman pun untuk... Jadi kalau Israel tidak pernah menginginkan berdirinya negara Palestina, maka solusi alternatif adalah... Kita kasih keberatan kepada Pak Sulaiman yang belum berbicara di segmen ini. Pak Mahfud, kita hargai Pak Sulaiman Poto untuk berjalanan. Jadi kalau saya memang hanya melihat bahwa, kita memang sekarang menuntut melihat Israel itu untuk mengikuti cara pandang yang ada sekarang ini. Padahal Israel yang ada sekarang, karakternya itu masih karakter dinosaurus purba. Ini kan susah. Dia begitu sensitifnya, begitu galaknya. Masih seperti zaman dulu. Sedangkan kita yang sekarang ini melihat itu kadal diusir lari. Padahal itu dinosaurus. Nah, bagaimana kita menuntut dinosaurus ini seperti kadal? Nah, untuk menghilangkan dinosaurus, ya harus ada dinosaurus. Tidak bisa. Perdamaian itu mustahil? Bagaimana? Perdamaian itu mustahil? Nah, perdamaian yang sekarang, kalau dia diganggu terus, seperti dilempar batu, yang gigit terus. Ya sepasit. Jadi kita bisa lihat sekarang, bagaimana politik luar negeri dari dua ini. Baik. Dari Israel, politiknya sekarang dia apa? Partnership. Dia cari kawan-kawan-kawan kemana-mana. Di ASEAN sekarang, tinggal Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Malaysia pun dua kaki. Tinggal berdua yang full, yang tidak berteman dengan Israel. Nah, lalu kita lihat, bagaimana dengan Palestina. Palestina masih menggunakan politiknya dengan apa? Minta bantuan, dan menjual nilai. Bahwa kita terokupasi, kita itu masih... Tapi faktor sejarah tidak bisa dielakan, memang mereka sedang terjajah saat ini Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, Mbak Monik, Mbak Behaikal, dan juga Pak Mahfud Siddiq, kita harus mendengarkan ada tausia, sesaat lagi mohon maaf, kalau mengulas soal sejarah, sepertinya segmen kita kurang ya. Kita ada jeda iklan, kita ada tausia dari K.A.J. Olin Nafi, sesaat lagi. Hanya di catatan demokrasi. Tetaplah bersama kami, Bu Mirsa.